Intro Menutup lembaran tahun 2020 dan menyongsong wajar tahun 2021 BNU menyampaikan butir-butir refleksi dan tausiah kebangsaan sebagai berikut Politik kebangsaan Pada tahun 2020 ini kita masih menyaksikan intoleransi yang masih merebak Bahkan cenderung meningkat BNU mengingatkan semua pihak agar kembali kepada jati diri bangsa Yang menghargai kemajukan, kualitas, serta heterogenitas Yang dirumuskan dalam sebuah konsensus agung bernama Pancasila Yang dibangun di atas bingkai bineka Tunggal Ika Perbedaan harus menjadi energi untuk memproduksi kekuatan kolektif sebagai sebuah bangsa Bukan dijadikan sebagai benih untuk menemukan perpecahan Kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa Kebinekaan tidak boleh menjadi anasir destruktif Yang memberi konstitusi bagi rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa BNU mengingatkan bahwa demokrasi bagai sistem untuk mewujudkan kesehatan publik Memiliki potensi dibajak oleh gerakan apapun Baik oleh gerakan fundamentalisme agama dan ideologi maupun fundamentalisme pasar Kebebasan sebagai bagian watak demokrasi telah memberi panggung kepada kelompok radikal Mekspresikan pikiran dan gerakannya yang berpotensi merongrong NKRI Melalui berbagai provokasi permusuhan dan juga terorisme Pada momentum revolusi 4.0 ini Iklim demokrasi salah satunya bertumpu pada digitalisasi Ekspresi demokrasi dan politik diungkapkan melalui kanal-kanal media sosial Dunia maya berkembang sangat pesat Termasuk dalam konteks penyebaran isu politik, sosial, keagamaan serta isu-isu lainnya Melihat kondisi seperti ini BPNU menilai perlu adanya upaya yang lebih ekstensif dan intensif Dalam membangun narasi-narasi positif dalam wujud konten yang kreatif Sehingga penyebaran berita bohong, fitnah, polarisasi, radikalisme Yang selama ini terresonasi gerakannya melalui media sosial dapat diatasi dengan baik BPNU masih melihat bahwa orientasi dalam pembangunan ekonomi Belum dijalankan dalam bingkai untuk memajukan kesejahteraan umum Dan menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia Watak pembangunan ekonomi masih eklusif Dan cenderung tidak ada moderasi dalam bidang ekonomi Sektor ekonomi dalam skala nasional Masih hanya bisa dimati oleh beberapa orang dalam jumlah yang sangat sedikit Data Survive Team Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan PNP 2K tahun 2019 lalu Menunjukkan bahwa 1% orang di Indonesia menguasai 50% aset nasional Terdapat kolomera di Indonesia yang menguasai 5,5 juta hektare 5,5 juta hektare Bahkan menunjuk data Indonesia oleh Oxfam Kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta orang miskin Melunjuk pada berita resmi statistik Juli tahun 2020 Tingkat generasi Indonesia berada pada angka 0,381 Angka ini meningkat 0,001 poin Jika dibandingkan dengan generasi September tahun 2019 Yang sebesar 0,380 Dan menurun 0,001 poin Dibandingkan dengan kira sejauh tahun 2019 Yang sebesar 0,382 Salah satu faktor kenaikan ini Dipengaruhi oleh wabah COVID-19 Yang membuat pendapatan selapisan masyarakat Mengalami penurunan BNU melihat bahwa ketimpangan yang terjadi ini Disebabkan oleh tiga hal Pertama, tradisi korupsi Yang diwariskan pemerintahan Ode Baru hingga saat ini menjadi budaya Kedua, pemerintahan ekonomi masih berorientasi pertumbuhan Belum berorientasi pada pemerataan Ketiga, adanya political structure yang kuat Di mana orang-orang kaya mampu mengaruhi kebijakan yang menguntungkan mereka Dalam sektor sumber daya alam Amalat Undang-Undang dan Dasar 45 Pasal 33 E3 berbunyi Bumi dan air adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dikuasai negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat BNU melihat belum adanya Pengarus utamaan paradigma Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Padahal Para funding fathers Mengajarkan sigma sumber daya alam yang begitu luhur Jika dibagi dengan jumlah penduk Maka tidak boleh ada satu pun rakyat miskin di Indonesia BNU mendorong Agar akses keadilan terus ditingkatkan Terlebih akses keadilan ekonomi Bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan Melalui peran konstitusionalnya Negara harus selalu hadir Untuk mewujudkan keadaan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan dan hukum Tahun 2020 diwarnai dengan sejumlah produk perundang-undangan Yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik Sebagai bagian berdemokrasi Produk legislasi harus menciwai semangat Untuk menghadirkan supermasi keadilan Lombang penolakan terhadap undang-undang Yang dinaik kontroversial Harus menjadi bahan renungan Renungan serius Untuk memperbaiki tata legislasi Serta komunikasi politik dan publik yang baik BNU mendesak pihak-pihak terkait Untuk mewujudkan peningkatan mutu regulasi Yang dijiwai semangat menghadirkan keadilan Keadilan adalah tujuan, roya Yang harus dicapai melalui penciptaan Regulasi dan penegak hukum Yang tegas, jelas dan transparan prosesnya Sehingga kegaduhan dan keriuhan Yang menimbulkan kejolak dan friksi di masyarakat Akibat hari tafsir yang liar Bisa dihindari Dalam hal ini Allah berfirman Yang artinya Sungguhnya Allah memerintahkan kalian Menyampaikan amanat kepada yang berhak merimanya Dan memerintahkan kalian Apabila menetapkan hukum diantara manusia Untuk menetapkannya dengan adil Sungguh Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian Sungguh Allah maha mendengar Dan maha melihat Saudara Allah Penanggulangan wabah BNU melihat masih lemahnya koordinasi Antara pemerintah pusat dengan daerah Dalam menanggulangi dan mengendalikan wabah COVID-19 Sejumlah keputusan terlihat tim tumpang tindih Bahkan ada beberapa kasus terlihat masih ada Unser politik yang melantar belakangnya kebijakan antara elemen pemerintah Padahal keselamatan jiwa setiap penduk merupakan Prioritas utama di atas kepentingan politik apapun Kurpa jumlah warga yang terpapar COVID-19 Hingga saat ini masih terus meningkat BNU mengajak semua komponen masyarakat Untuk lebih meningkatkan kedisiplinan Sebagai upaya bersama Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 BNU memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya Sekaligus mendukung pemerintah Dalam upaya melakukan vaksinasi secara gratis Kepada masyarakat Indonesia Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen Yang tinggi dalam menjaga keamanan dan keselamatan Nyawa warganya Dalam kesempatan ini Atas nama pengurus dan antara ulama Menyampaikan tugas dalam-dalamnya Dan memohon kepada Allah Agar merima segala amal baktinya Kepada seluruh pahlawan kesehatan Pahlawan korban COVID-19 Dari para dokter Para medis Dan korban dari para ulama Para pemangku pesantren Para kiai dan pengurus Pemangku pesantren Juga kepada seluruh masyarakat Yang telah meninggalkan dunia Meninggal dunia mudah oleh kita semua Akibat wabah COVID-19 ini Allahumma fila murhamhum Wa alafi afu'anhum Wajial jenna tamu wa wa thubahum Wajial jenna tamu wa wa thubahum Harapan tahun 2021 BNU berharap tahun 2021 Dan tahun-tahun selanjutnya Pemerintah melaksanakan program-program Yang telah dirancang Dengan sangat baik Secara konsisten Terutama dalam rangka Memangkas ketimpangan Investasi yang digalakkan Tidak boleh memperlebar jurang ketimpangan Moderasi dalam bidang ekonomi Harus menjadi perhatian pemerintah Bukan hanya Moderasi dalam beragama saja Moderasi dalam ekonomi Juga sangat penting Semoga Indonesia selalu jaga Dan dipelihara oleh Allah SWT Dan menjadi Bidadatum tayyibatum warbun wafur Syukran wadumtum fila khairu barakatibat najah Wai'ahhudkum lima fila khairu wassalah Wazwan ala kutariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatibatum Jakarta Selasa 20 Desember 2020 Dr. Istiur Haji Ahmad Khairif Faisal Zaini Sekretari Jenderal Syed Akhil Silot Ketua Umum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatibatum